Intro Halo sahabat sapi bagus Jumpa lagi di channel kesayangan kita Sapi Bagus TV Gimana kabarnya? Jangan lupa tetap jaga kesehatan ya Kalau aku sebut Lampung Apa yang terlintas di pikiran sahabat? Seperti sentral pengembangan sapi Atau sumber bahan baku pakan yang melimpah ruah Bener banget Makanya kali ini kita mau bahas tentang feedlotter yang ada di Lampung Tapi sebelum itu jangan lupa subscribe dulu channelnya Biar afdol nontonnya Lama ini Lampung dikenal sebagai sentral pengembangan sapi impor terbesar di Indonesia Karena infrastrukturnya yang sangat mendukung Misalnya seperti pelabuhan ternak untuk mendatangkan bakalan sapi impor dari Australia Fasilitas peternakan yang tersedia dengan baik Bahan baku pakan yang melimpah dan murah seperti limbah kelapa sawit Limbah kulit kopi Limbah tapioca Dan juga limbah tanaman jingko Selain faktor fasilitas sarana prasarana Lampung juga didukung oleh sumber daya manusia Atau tenaga kerja yang kompeten Para penduduk Lampung yang kebanyakan adalah pendatang dari Pulau Jawa dan Pulau Bali Yang digalakan dalam program transmigrasi pada tahun 1970-an Mereka sudah terbiasa mengembalakan sapi Dan bisa merawat sapi dengan baik dan benar Lokasi Provinsi Lampung juga terbilang sangat strategis Karena dekat dengan pasar-pasar daging sapi Yang terletak di wilayah Jabodetabek Dan kota-kota besar di Pulau Sumatera Maka tak heran jika di sana terdapat banyak industri peternakan berskala besar Nah, berikut adalah 5 feedlotter terbesar Yang ada di Provinsi Lampung versi Sapi Bagus TV Pertama, PT Karunia Alam Sentosa Abadi PT Karunia Alam Sentosa Abadi Atau yang biasa disingkat dengan KASA Adalah sebuah feedlotter yang berlokasi di Jalan Pagar Alam Rengas, Bikri, Kabupaten Lampung Tengah Dan bergerak di bidang industri sapi potong Feedlotter ini sengaja didirikan di Provinsi Lampung Karena merupakan lokasi yang strategis Dan memiliki dukungan sumber daya alam Dan sumber daya manusia yang sangat memadai Kedua, PT Indo Prima Beef Feedlotter yang sudah berdiri sejak tahun 2014 ini Bergerak dalam industri sapi potong PT Indo Prima Beef kerap kali melakukan kerjasama Dengan para peternak dan petani lokal Yang tinggal di lingkungan sekitar feedlotter Untuk bersama-sama mengelola peternakan Dan perkebunan pakan yang ada di sana Ketiga, PT Great Giant Livestock Great Giant Livestock atau GGL Merupakan salah satu feedlotter terbesar di Indonesia Yang didirikan sejak tahun 1990 Di Provinsi Lampung bagian selatan Feedlotter ini terletak di dalam perkebunan Great Giant Pinapple di Lampung Tengah Yang sibuk mengelola kulit nanas dan limbah tapioca Untuk dijadikan sebagai pakan ternak Keempat, PT Santori PT Santosa Grindo atau Santori Adalah salah satu feedlotter sekaligus produsen sapi olahan Yang berdiri sejak tahun 1993 Berlokasi di Lampung PT Santori memiliki dua feedlotter Yang beroperasi di sana Dan satu feedlotter lagi di Provinsi Jawa Timur PT Santori adalah perusahaan Yang bergerak di bidang penumpukan sapi potong Dan yang terakhir PT Sinerjaya Agroinvestema PT Sinerjaya Agroinvestema adalah salah satu feedlotter terbesar di Lampung Berlokasi di Jalan Dr. Sisulo nomor 83 Pahoman, Teluk Betung, Bandar Lampung Terdiri dari kandang dan perkebunan sawit yang sangat luas Feedlotter ini bergerak di bidang usaha penggumungan sapi potong Bagi sahabat sapi bagus yang ingin memulai dan mengembangkan bisnis sapinya Bisa banget nih bergabung dalam pelatihan bisnis sapi bersama Sapi Bagus Farm Hubungi kontak person berikut ini ya Nah itu dia 5 feedlotter terbesar di Lampung versi Sapi Bagus TV Kalau versi kamu mana? Jangan lupa komen di bawah ya Dan pencet tombol like-nya Sampai jumpa di video selanjutnya Salam Sapi Bagus I don't deny there's some strange evolutionary process going on But mankind won't be destroyed The fact that you and I are working I don't deny there's some strange